Al-Fatihah 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 Terima kasih Ada pun bermula Rafah Ini tahu nggak Rafah yang mana ni? Rafah di depan ni Dan bermula pembagiannya Arab itu empat Rafah kan itu Kemudian diulang Ada pun bermula Rafah Ini kan yang pertama nggak pakai Alif Lang Yang kedua pakai Alif Lang Itu ada istilahnya dalam bahasa Arab Nama Alif Lang itu Alif Lang Ahdi Zikri Arti Ahdi Zikri kan Sudah pernah disebut sekali Disebut nakirah Nggak pakai Alif Lang Kemudian diulang kalimat yang sama pakai Alif Lang Nah berarti itu sama Contohnya begini Saya tadi ke rumah Saya tadi ke rumah Kemudian saya tidur Di rumah itu Di rumah itu pasti pakai Alif Lang Rumah pertama Walaupun nggak pakai Alif Lang Nggak apa-apa Nanti kalimat yang sudah kita sebut sekali Kita pakai Alif Lang itu disebut Dah maklum Ahdi Lama-lama paham insya Allah Mendalam bahasa Arab Amar Rafah Ada pun bermula Rafah Itu nisyah maka Bahwa Maka bermula diayahnya Rafah Fil Lugati pada bahasa Itu Al-Uluhu Tinggi Wal-Irtifa' Terangka Jadi Rafah itu terangka Tinggi Apa arti Rafah? Tinggi Terangka Apa arti Rafah? Terangka Ayat firman Allah Yarfa'illah Allah mengangkat orang-orang yang berilmu Yarfa'illah Hulladzina amanukikum Darajat Allah mengangkat orang-orang yang berilmu Beberapa derajat Nah itu Amah huruf apa? Huruf tafsir Nantung mana? Syarat Mabni di atas Sukun Arafun Tadah Arafun Tanda Rafah Ini fa jawab Amah Kalau di depan Amah Mesti ada fa Fafah jawab Amah Hua Zomer Pasir Ana ada mutasir Mutasir sama siapa? Mutasir Mabni di atas Hua Mabni di atas Mabni di atas Patah Pada maha Rafah Muda ada Silu gati Jarma jurul Kemudian Al-Uluhu Khabar Khabar Hua Ada pun Berumlah Rafah Itu nisya Maka Hua Berumlah Dianya Rafah Pada bahasa itu Al-Uluhu Kan itu disitu Al-Uluhu Khabar Hua Wal-irtifa'un Waratab Irtifa'un Atta Wada Al-Uluhu Dan tinggi Kalau ditanya Rafah Apa secara bahasa? Tinggi Ya Kemudian Wahuwa Fil istilahi Tagayrun Maksusun Alamatuh Dhammatu Waman Ba'anha Wahuwa Dan dianya Rafah Dan dianya Rafah Fil istilahi Pada istilah Pada istilah Tau gak istilah? Apa istilah? Tau Tau Apa istilah? Tau 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 Dia setiap pelajaran Itu ada istilahnya Ilmu fisika Ada istilahnya Ilmu kimia Ada Istilahnya Ilmu nahu Ada Istilahnya Ilmu tajwid Ada Istilahnya Semua ada istilah Itu hal ikhlas Istilah itu Istilah ilmu tajwid Istilah ilmu nahu Rafah Nasab Rafah Jadam Dan seterusnya Cuma arti istilah itu apa? Istilah itu semacam Kesepakatan satu kelompok Kesepakatan satu kelompok orang Untuk memaknai suatu kata Bukan gitu? Jadi Rafah menurut ahli bahasa Berbeda dengan Rafah menurut Ilmu nahu Jadi istilah disini Namanya istilah nahu Karena kita sedang mengaji Kitab nahu Benar gak? Nah Pasti benar Baikkah? Tak salah Wahua fil istilah Dan dianya Rafah Pada istilah Berarti istilah ulama Nahu Itu tagayyurun maksusun Itu perubahan yang khusus Perubahan yang khusus Alamatuhu yang bermula Tandanya perubahan Alamatuhu kembali ke tagayyur Bahwa dan dianya Rafah pada istilah itu Tagayyurun maksusun Itu perubahan yang khusus Alamatuhu yang bermula Tandanya perubahan Itu fathah Kenapa fathah? Dhammah yang benar Ini salah nih Masya Allah Kelompat Kelompat Tagayyurun maksusun Itu perubahan yang khusus Alamatuhu yang bermula Tandanya perubahan itu Adhammatuh Dhammah Wa manaba'an hadanmah Yang menggantikan Dianya ma Dari niatomah Apa yang bisa kita pahami? Jadi rafah Pada istilah ulama nahu Satu perubahan khusus Perubahan yang khusus Perubahan yang diakhir kalimat Perubahan diakhir kalimat Yang tandanya Itu ada dhammah Atau sesuatu yang menggantikan dhammah Apa pengganti dhammah? Wa Apa lagi? Alif Nun Empat doang Tanda rafah kan empat Dhammah Wa alif No Dhammah saya berat kan? Wa Alif Alif Saya berasniah kan? Itu namanya tanda rafah itu Rafah Perubahan khusus Yang tandanya ada dhammah di ujung Atau pengganti dhammah Seperti Wow pada jamaah muntakar salih muslimun Wow asma'ul khamsa Alif pada isim tasniah kan? Nun pada p'il mutaneh Bener kan? Dampang banget nih Banyak nasi goreng Wasata'arifu Koriban Dan kamu akan tahu Koriban sebentar lagi Mayanubu Akan sesuatu Yang menggantikan ia Dari dhammah Fil faslil ati Pada pasal yang akan datang InsyaAllah Nanti di depan akan dibahas Apa saja yang menggantikan Dhammah Walaupun kita sudah tahu Wow alif Nanti dibahas Nah Wayaqa'ur rafa'u Waka'a yaqa'u Yaqa'u p'il mutaneh Wayaqa'ur rafa'u Fi kullen Minal ismi wal fi'ali Wayaqa'ur rafa'u Dan terjadilah oleh rafa Fi kullen Pada tiap-tiap Minal ismi wal fi'ali Dari isim dan fi'il Apa maknanya? Coba jelaskan Terjadilah oleh rafa'u Pada tiap-tiap Dari isim dan fi'il Apa maknanya? Di isim ada rafa' Di fi'il ada Nah itu maknanya Wayaqa'ur rafa'u Terjadilah oleh rafa'u Pada tiap-tiap Dari isim dan fi'il Artinya isim ada yang di rafa'at Fi'il juga ada yang di rafa'at Mana contohnya? Nahu contohnya Yakumu aliyun Berdirilah oleh si Ali Yakumu fi'il mudare Marfu Apa tanda rafa'nya? Domba Arti tanda asli ya? Kenapa dia rafa'at? Karena gak ada amil nasib? Amil jazim Aliyun Fa'ilnya fa'il Tanda rafa'at? Kenapa? Aliyun rafa'at Tanda rafa'atnya Domba Aliyun isim Yakumu fi'il Fi'il di rafa'atkan Danda rafa'at Isim juga di rafa'atkan Danda rafa'at Jadi Aliyun isim Cuma statusnya disini disebut Fa'il Fa'il Fa'ilnya Yakumu Karena yang berdiri kan si Ali Nah itu Sebentar ada telpon Halo Selamat malam Iya Sudah sampai di mana? Tika kewistan Itu Sudah lewat Keluar Ambilin Sebentar Sebentar saya keluar Itu di depan Sudah ketika Ibu Kau tahu merahnya Itu ya? Hah? Itu Tidak tahu mungkin pakai Beto Bakati se la Noputana Hai Anadab Terima kasih.